Hai guys, welcome back to my youtube channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, kita akan ngelanjutin lagi Nge-reaction beberapa makanan yang menurut aku Aneh, mengerikan, kayak Nggak biasa kita makan di Indonesia Tapi kali ini, kita akan Nge-reaction makanan dari channelnya Lin ASMR, jadi dia tuh bikin Beberapa video mukbang yang emang Ada makanan yang kayak, hmm Kayaknya, iuh banget gitu loh So, kalau kalian penasaran, apa aja sih Makanan yang dia makan, jangan lupa Untuk klik like, komen, apa nih Di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan sekali aku Upload video baru, dan semoga Kalian nggak bosen ya, karena aku keseringan Banget bikin video-video Makanan-makanan aneh gini Yaudah, langsung aja kita ke videonya Oh iya, sekilas info aja Bahwa 3 video aku tuh Kena batasan usia sama YouTube Aku nggak tau kenapa, padahal Di video aslinya tuh kayak baik-baik aja Cuma di YouTube aku aja Kena batasan usia So, untuk kalian yang belum punya akun YouTube Atau mungkin usianya belum 18 tahun ke atas Jadinya nggak bisa nonton video aku But it's okay, semoga kali ini tuh Nggak kena ya, amin Dan langsung aja kita nonton videonya Bare-bareng ya 3, 2, 1 Nah yang pertama ini I don't know Ini kayak mungkin sejenis ular Yang udah dikeringin Udah dibakar gitu Rasanya enak ya guys Kalo makan pake nasi anget Campur sambal Sama timun Lelapan Mantep nih Tapi juga ular juga sih Nah sebelum digoreng Itu kayak harus direndem air Supaya Membuat lebih lembut gitu Tapi ada bagiannya Nggak direndem air Rasanya kayak Alam gitu loh Tapi tetep enak sih rasanya Kata dia sih gitu Nah aku nggak tau ini apa Bentuknya tuh kayak daging sosis Tapi kok kayak sisik Ular gitu loh luarnya Atau mungkin udah dibentuk Masa Oh my god Kayak sosis ular ya guys Kalian mau nggak Aduh jadi ngelan ludah gue Walaupun itu ular Tetep aja kayak Aduh lapar Maaf gitu kan Oh Mbaknya barbar banget ya Makannya Langsung kan Langsung gitu makannya Tuh kulit-kulitnya By the way By the way Siapa yang disini Nggak suka kulit ayam Aku nggak suka kulit ayam Yang lembek Gitu loh Kalau yang digoreng Aku masih suka Tapi yang lembek Kayak Direbus itu Nggak suka Gimana ya gitu Oh my god By the way disini Gerah banget Tuh kulitnya tuh Oke yang kedua ini Apa nih Ini Kayak Adal Oh harganya mahal Sekitar 30 dolar Per gram Atau sekitar 500 ribu 500 ribuan lah Dan karena harganya tinggi Banyak orang tuh yang ngejual Di restoran gitu Disediakan di restoran aja Karena mahal Mahal sih 500 ribu Tapi banyak kok Kayak doan banget Ini makan Kadel Bukan kadel sih Iguana Iguana pasir Katanya Tuh buntutnya tuh Tuh kayak Masih setengah latang gitu loh guys Kalian mau nggak Kalau ditawarin Makan ini Coba komen di bawah Aku sih kayak Nggak mau deh Mbak Sumpah Keringat aku Sampai bercucuran Saking Aduh Tuh buntutnya tuh Iya Jauh Jauh banget Tuh matanya masih Mareng-mareng tuh Masih berlanjut ternyata Iguana pasir Adalah makan yang sangat terkenal Di Mune Patiet Bintuat Vietnam Ada yang nggak ngerti tuh Oh ini sangat spesial Makanya setiap pengunjung tuh Harus mencoba minimal Satu kali Ketika berkunjung di Kota-kota tadi Walaupun bentuknya aneh Tapi iguana rebus ini Rasanya enak katanya mbaknya Tapi aku nggak mau mbak Suara nyicipin aku nggak mau Mohon maaf Mending lo aja Oh my god Mbaknya kok doyar banget Oh yang kedua Apa ini Oh yang ketiga lupa Ada katak 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 Kayak empuk banget sih Dagingnya guys Katak By the way Siapa yang disini pernah makan katak Coba Hulus pengalaman kalian Ceritanya Gimana rasanya Kalau katanya Enak Tapi sedikit kenyal gitu Oh my god, harusnya gue disini sambil bawa makanan ya Sambil makan, sambil ngeliat ini Supaya gue bisa merasakan juga kan Jadinya gue cuma dalam mudah doang kan disini Gimana guys, menurut kalian? Apakah kodok itu enak? Nah ini kayaknya versi digorengnya Kalau versi digorengnya kayaknya lebih mending lah Oh karena udah digoreng, jadinya dia gak perlu menambah saus-saus lagi Jadi udah ada bubunya lah gorengannya ini Oh rasanya sangat-sangat kenyal dan seperti chicken, seperti ayam rasanya Oh rasanya kulitnya tuh rasanya crispy, seperti kulit ikan Tapi kan katakan haram gak sih guys, karena katakan tinggal di dua tempat amphibae Iya haram sih By the way kodok disana gede-gede banget ya Disini mah kodoknya kayaknya kecil-kecil doang Sih yang aku liat ya Cuma gak tau deh Oh kayaknya enak banget ya mbak Oh ini yang keempat, ini ada kalajengking Ya kita udah beberapa kali sih pernah nge-reaction makanan-makanan yang ada kalajengking Wow Gimana ya rasanya? Kalian pernah, ada yang pernah menyobain kalajengking? Gak coba tulis pengalaman kalian Kalau ada yang pernah nyobain kalajengking Oh, oh my god Ini apa nih? Oh, dicop-copin Sambel Aku gak bisa bayangin Kita makan serangga Tapi kalajengking haram juga gak sih guys? Kayaknya haram deh Silahkan kalau yang bertaring gitu Oh, ini yang kelima kalau gak salah Nah, ini ada kuda laut Oh, lucu ya Oh, sangat crunchy banget ya guys Oh, rasanya katanya kayak sedikit Apa ya, spesial gitu Oh, sebagai Rata-rata tuh di negara Asia Tenggara tuh digunakan sebagai obat Di sana Oh, kalau di China sana Ini tuh bisa dijadikan suplemen Makanan Selama 600 tahun terakhir tuh di sana Udah dibikin suplemen di China Kalau biasanya tuh dimakan bersamaan dengan Apa, wine Dengan alkohol gitu katanya Oh, biasanya bisa direbus Digoreng Atau dibakar sih Ini apa nih? Ini apa sih? Lupa deh Kalian tau gak ini apa? Aku pernah lihat nih Tapi lupa Ini apa ya? Kumbang laut I don't know apa ini Oh, telurnya rasanya sedikit creamy Dan teksturnya Like flower Apa tuh flower? Oh my God By the way Kalian suka gak Makanan gini? Dan coba kasih tau aku Makanan apa yang kalian Gak suka Makanan apa yang kalian pernah coba Tapi kalian tuh gak suka banget Coba tulis komen di bawah Aku pengen tau Dan ini yang ketujuh Ini ada ulat sagu Kalau ini aku udah pernah Lihat di TV-TV Kayak di jejak ketualan Jejak si kundu tuh banyak Yang makan-makan beginian Oh my God Ya Allah Perih ding banget Yang makannya Kok makannya sih? Dia yang makan Maaf Oh yang ke-8 Beda lagi ya Oh ini kayaknya bajinya Oh ini kayak larva Larva sarang Tawon Kita juga pernah bahas deh Di video sebelumnya Juga ada yang makan Larva tawon Begini ada Oh katanya rasanya berlemak Dan Kadang creamy Kayak keju Walaupun bentuknya begini Tapi enak kok sebenernya Tapi aku gak bisa Ya Allah Gak bisa Ya Allah Sampai panas banget Gue nontonnya Ya Allah Kalian pernah gak makan beginian Kayaknya enggak ya Kita orang Indonesia Kayaknya gak pernah ada makan-makanan yang Aneh begini ya Ini apa nih? Khusus Wow Kayaknya gue tau deh Ini apa Ini kayaknya enak deh Tapi pengen Oh ini yang ke 10 ya Oh iya ini kayaknya yang terakhir deh Ini makan Oktopus Makan gurita Tapi kayaknya hidup Tuh kepalanya dia masih kayak gerak-gerak gitu Dia makan dalam kondisi hidup Ini aku juga udah beberapa kali lihat Di videonya Soyang Itu juga dia pernah makan Gurita hidup gitu Aku pengen banget deh Makan gurita Cuma gak hidup Dibakar kayak dibumbuin gitu Aku masih pengen Oh my god Yah udah selesai guys Jadi 10 menit kita tadi Ngeliatin video-video Dari channelnya Lin ASMR Dari 10 video tadi Menurut kalian Makanan apa yang Paling kayak Ih Kayaknya gue gak mungkin makan deh Kayaknya Oh my god Oh my god Kayak gitu Coba komen di bawah Oke guys Jadi segitu aja Video kita kali ini Sumpah keringet aku Sampai Bercucuran banget Parah Sumpah sampai basah Wajah aku Dan kalian bosen gak sih Kayak begini terus Gak kan Semoga gak bosen ya Dan kalau kalian ada ide Atau saran Atau Makanan ini Aneh doang Tolong cari tau Komen di bawah Dan thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye 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 Bye